Halo para penggemar olahraga bola voli, berikut ini merupakan hasil lengkap pertandingan babak 8 besar Kapol Rikap 2023 hari ini, beserta kelas main akhir babak 8 besar dan jadwal pertandingan babak semipinal Kapol Rikap 2023. Jangan lupa subscribe dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan berita update lainnya. Berikut hasil lengkap pertandingan babak 8 besar Kapol Rikap hari ini, selasa tanggal 29 Agustus 2023. Di pertandingan pertama dari sektor putra di Pul B, DKI Jakarta Talah 23 dari Sumatera Selatan. Di pertandingan kedua dari sektor putri di Pul X, Sulawesi Tengah berhasil menang 3-0 atas Yogyakarta. Berikut jadwal pertandingan Kapol Rikap babak semipinal Rabu tanggal 30 Agustus 2023. Di pertandingan semipinal pertama sektor putri, Provinsi Kalimantan Barat akan menghadapi Provinsi Sulawesi Tenggara mulai jam 16.00 waktu Indonesia Barat live di Moji TV dan aplikasi video. Di pertandingan semipinal kedua sektor putri, Provinsi Jawa Timur akan menghadapi Provinsi Kalimantan Timur mulai jam 19.00 waktu Indonesia Barat live di Moji TV dan aplikasi video. Berikut kelasemen akhir babak ke-8 besar Kapol Rikap 2023. Dari kelasemen di Pul A sektor putra, di peringkat pertama Kalimantan Barat dengan 6 poin, Bali di peringkat kedua dengan 6 poin, Jawa Tengah di peringkat ketiga dengan 3 poin, Riau di peringkat ke-4 dengan 0 poin. Dari kelasemen akhir Pul B sektor putra, Jawa Timur lolos ke babak semipinal sebagai juara grup dengan koleksi 9 poin, sementara Sumatera Selatan lolos sebagai runner-up dengan koleksi 5 poin. Dari kelasemen akhir Pul X sektor putri, Kalimantan Barat lolos ke babak semipinal sebagai juara grup dengan koleksi 8 poin, sementara Kalimantan Timur lolos sebagai runner-up dengan koleksi 6 poin. Dari kelasemen akhir di Pul Ye sektor putri, Jawa Timur lolos ke babak semipinal sebagai juara grup dengan koleksi 9 poin, sementara Sulawesi Tenggara lolos sebagai runner-up dengan koleksi 5 poin. Terima kasih sudah menonton video ini, salam olahraga!